Oke teman-teman setelah saya pakai cara ini itu memang bener-bener manjur sekali ya cuy Nggak ngelag lagi dan nggak patah-patah lagi ya cuy Jika kalian pengen tahu caranya seperti apa yuk langsung tonton video ini sampai habis ya oke Oke teman-teman semuanya kembali lagi di channel Vingaming Dan di video kali ini gue bakalan ngasih tutorial ke teman-teman semuanya cara mengatasi lag patah-patah Nge-freeze, nge-frame saat bermain game sosis ini ya cuy Tapi sebelum ke videonya nih cuy Gue mohon sangat ya cuy untuk menekan tombol subscribe-nya cuy Untuk dimohon untuk menekan tombol subscribe-nya cuy Tolong cuy oke Oke langsung aja lah kita ke tutorialnya ya cuy Jadi tutorialnya ini buat API kalian yang memang bener-bener nge-frame ya cuy Terus nge-like terus patah-patah ya cuy Langsung aja kita ke caranya ya cuy Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke settingan Kita pilih empat pengaturan nih Pilih kelola aplikasi Nah disitu kalian cari aplikasi game sosisnya ya cuy Sausagi main Nah kalau sudah kalian pilih Hebus data ya cuy Nah kalau kalian sudah pilih nanti kalian Kalian akan dikasih dua pilihan Itu hebus data atau hebus cace Nah disini kalian harus pilih hebus cace Jangan sampai salah pilih Hebus data ya cuy Nanti akan hilang semua Kalau kalian pilih hebus data Kalian pilih hebus cace Cui saja Oke kalau sudah Kalian kembali aja Dan rasain perbedaannya setelah kalian Hebus ini ya cuy Melakukan ini Nah kalau masih ngelag Kalian bisa lakuin Cara yang kedua ini ya cuy Yaitu Langsung saja kalian saat mulai game Mulai game kalian nanti akan Terpampang langsung ya Sama fiturnya Yaitu hebus cace Nah kebanyakan orang Pasti ngiranya itu Hebus data Takut ya cuy Kalau hilang semua Enggak cuy Ini buat Ini Ini sampah ya cuy Ini tempat sampah Nah jadi kalian Kalau kalian hebus Ntar bisa Ngelag cuy Semoga aja cuy Nah kalian pilih Hebus cace Cui Terus kalian tekan dia Nah disini Nanti akan diproses Lumayan agak lah Masih karena ini Proses pengebusan Sampai ya cuy Di game ini Nah kalian tungguin aja Saber ya Udah Nah kalau Kalau sudah Ntar Kalian Langsung masuk aja Terus kalian coba Main ya cuy Main sekuat ya Kalau sudah hebus data ini Bukan hebus data ya Sorry hebus cace Kalau sudah di hebus cace Pakai grafik apapun Itu insya Allah Itu tetap Aman ya sih Tidak ngelag ya cuy Coba aja main Sama teman-teman kalian Nah kalau Kalau Masih ngelag ya Itu Itu karena Hebe kalian sendiri sih Kalian Hebe kalian yang Device-nya itu Spesifikasinya Masih rendah cuy Nah gue saranin Kalau masih nge-lag Itu kalian Mending main solo aja cuy Nah Jadi kalau kalian Main solo Itu lebih Lebih aman cuy Gak bakal nge-lag cuy Maksudnya Kalau kalian ingin 100% Gak nge-lag Itu Kalian mending main solo aja cuy Gak bakalan nge-lag cuy Ya oke Nah Kalau Sudah ngelakuin yang tadi Hebes cac itu Kalau gak disertai Sama Hebe Hebe kalian itu Panas Ya Pasti akan juga nge-lag cuy Terus Jaringan kalian itu Susah Gak stabil Itu juga bisa nge-lag cuy Ya Jadi Gak Gak cuma Hebes cac itu Langsung bisa Kalau gak Disertai Sinyal bagus Terus sama Apa ya Kondisi hp itu Harus dingin ya cuy Jangan Panas Jangan main Baterai tinggal sedikit Terus panas Kalian paksa untuk main Nah itu juga bisa Menyebabkan hp itu Nge-lag cuy Dan patah-patah Terus Nge-freeze ya cuy Terus Ini cuy ya pak Main Pakai Wifi aja cuy Ya Saya Rekomendasiin Pakai Wifi yang Memang Bener-bener Lancar ya cuy Kalau Wifi Tetangga itu Biasanya Nge-lag ya cuy Karena Yang Maka itu Banyak ya cuy Karena Kalian Suruh Wifi Abang kalian Atau Kakak kalian Gitu kan Nah itu Juga bisa Membuat Sedikit agak Ringan ya Kalian Gak Terlalu Nge-lag Terus Ini cuy apa Kebanyakan Aplikasi cuy Di hp kalian Usain Kalau Aplikasinya Itu Terlalu Banyak Saya Rekomendasiin Itu Mending Diabusin aja cuy Biar gak Berat Itu HPnya Cuy Yang Yang Banyak Itu Mending Dipusin Cuy Yang Masnya Yang Gak Berguna Cuy Pake Aplikasi Yang Memang Biar Bender Sering Kalian Pake Aja Cuy Terus Pesan Yang Terlalu Banyak Juga Cuy Notif Yang Terlalu Banyak Juga Bisa Bikin Nge-lag Jadi Sebelum Main Itu Notifikasinya Itu Karena Itu Juga Bisa Mempengaruhi HP kita Itu Nge-lag Cuy Jadi Mengarus Kondisi HP Emang Segar Gak Panas Terus Jaringan Stabil Itu Bakalan Enak Cuy Buat Main Lancar Cuy Terus Kalau Itu Semua Sudah Kalian Lakuin Tapi Masih Nge-lag Itu Karena Server Cuy Nah Game Ini Kan Emang Game Baru Ya Terus Dari Pesan Itu Sudah Dapat Pesan Beberapa Kali Itu Dari Gamenya Emang Dari Saran Sananya Itu Emang Server Nyalagi Error Cuy Lagi Diperbaiki Lagi Adaptasi Cuy Wajar Cuy Game Baru Cuy Penggunanya Langsung Banyak Itu Juga Butuh Perbaikan Cuy Jadi Wajar Jika HB Udah Bagus Sinyal Bagus Tapi Masih Like Itu Karena Dari Sananya Jadi Tolong Diwajarin Aja Oke Mungkin Cukup Segitu Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Mampir Di Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Selesai Aku Fin Cabut Dulu Thanks For Watching See you In the Next Video Goodbye Bye 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 selamat menikmati